Sisi MTS Negeri 2 Seluma, L.S. Purnama Sari, warga Kelurahan Talang Saling, kecomotan Seluma, kota Hajut terbawa arus sugai di objek wisata Desa Pada. Peristua ini terjadi Senin siang. Setelah dilakukan pencarian, kurang dari 24 jam pasca digabarkan hanyut, L.S. Purnama Sari ditemukan. Namun sayang, remaja yang selalu ceria ini sudah meninggal dunia. Awal peristiwa ini, L.S. bersama enam orang temannya mandi di sungai. Keterangan salah seorang rekannya yang ikut mandi, Devi Permatasari, warga Kelurahan Talang Sali yang juga sisu SMP Negeri 5 Seluma. Awalnya salah seorang teman mereka, Dera, warga Kelurahan Napal, kecomotan Seluma, kota, mengajak L.S. dan teman yang lain mengunjungi objek wisata Desa Pandan. Tiba di Desa Pandan, tujuh orang sahabat ini langsung mengabadikan momen. Mereka sibuk bersuah foto, baik sendiri-sendiri maupun ramai-ramai. Belum puas di lokasi pondok wisata Pandan, mereka mendatangi sungai yang berada di sekitar lokasi. Niat awalnya hanya untuk foto di tepi sungai, namun puas berfoto mereka mandi di sungai. Oke dong, jadi lokasi kejadian di sini dong? Informasi yang saya dapatkan kejadiannya di sini. Di sini lah tempat pusat pemandian biasanya kalau sewaktu wisata ini masih ada. Nah informasi yang kita dapatkan ini anak sekolah, ada informasi juga pelajar NTS, mereka sekitar bertujuh orang. Saksi Devi Permatasari mengaku duluan masuk ke sungai untuk mandi. Tidak lama kemudian korban Ellen yang ternyata tidak bisa berenang ikut penyusul mandi. Celakanya saat korban dan temannya sedang mandi, dari hulu sungai air mendadak naik karena memang di bagian hulu sudah turun hujan. Seketika itu juga korban Ellen terseret arus sedangkan temannya berhasil keluar dari sungai dan selamat. Beruntung berkata bercuti penyusul mandi, yang mereka sepatutnya menerima ikut penyusul mandi. Karena penyusul mandi, yang mereka merasa ikut penyusul mandi. Menurut saya, saya harus tidak mau mengganti berkata. Saya tidak mau mengganti kejadian ternyata penyusul mandi, Kebar hanyutnya LS langsung membuat heboh. Warga desa pandan dan keluarga korban langsung melakukan pencarian. Mereka menyusuri sungai hingga ke bendung air seluma. Sedan malam, beberapa personel Basarnas Provinsi Bengkulu juga turun melakukan pencarian. Personel Basarnas tiba di lokasi sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat dan langsung melakukan pencarian. Dalam proses pencarian ini, Basarnas mendirikan dua post titik kumpul, yakni di Bendungan Air Seluma dan di Kuari PT Puguk Sakti Permai dekat gedung Balai Adat Serasan Seijuan. Kemudian selasa pagi, proses pencarian LS terus dilakukan. Tim Basarnas bersama keluarga dan warga terus menyusuri aliran sungai. Akhirnya usaha pencarian ini membuahkan hasil. Sekitar pukul 9 lewat 30 waktu Indonesia Barat selasa pagi, jasad LS ditemukan. Dan tru tim Basarnas, sisrianto menjelaskan, jadazah korban ditemukan sekitar 2,5 km dari lokasi hanyut. Jasad korban ditemukan tersangkut di rumpun bambu setelah tim melakukan drafting atau menggodakan perahu karet, menyusuri aliran sungai dari pos pertama di Kuari PT Puguk Sakti Permai. Korban ditemukan dalam kondisi terlentang dan sudah meninggal dunia. Pakaian korban masih utuh, namun ada sejumlah luka lecet di wajah dan di beberapa bagian tubuh lainnya diduga akibat penturan dengan batu. Baik, untuk korban kita temukan dalam kondisi terlentang, tersangkut di rumpun bambu. Untuk kondisi tubuh korban ini seperti apa? Luka-luka, lecet-lecet. Tidak ada, utuh, mungkin yang tutup. Masih utuh ya, pakaiannya masih utuh juga? Pakaian masih utuh. Itu jaraknya berapa kilo kira-kira? Dari kira-kira lebih kurang 2,5 kilo. 2,5 kiloan ya, dari TKP awal. Kami pihak keluarga sangat terbantu sekali. Jadi berterima kasih kepada bantuan ke seluruh masyarakat, seluruh masyarakat umumnya, khususnya Talang Saling, sekitarnya, dan juga kepada pemerintah kami sangat... Almarhumah Elen akhirnya dimakamkan selasa siang di samping makam kakeknya di TPU Talang Saling. Almarhumah Elen sebelumnya duduk di kelas 9 dan sudah teregister peserta ujian nasional, yang sekarang seharusnya mengikuti ujian praktik. Almarhumah merupakan anak keempat dari lima bersaudara, buah hati pasangan dari Zailan Murdin dan Zarna Tiwi, warga Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma. Hari Adionu, RBTV, Pelaporkan.